assalamualaikum ya 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 wih menurut artikel ini bawang putih katanya bermanfaat bagi kesehatan kalau dimakan mentah nah cobain lah kebetulan nih di dapur lagi ada banyak bawang putih nih mana nih bawang putihnya ah ini dia nih bawang putihnya nih makan dulu lah satu siung lumayan eh ikut gua yuk ke kajian islam dimasukin neru lima wah bener banget tuh bro kebetulan banget nih gua lagi butuh siraman rohani nih bro bentar bentar bro mulut lu bau banget ini karena gua abis makan bawang putih bro katanya bagus nih buat kesehatan nih nih cobain deh aroma mulut gua astagfirullahaladzim ini sih bau rendang basi mending lu sikat gigi dulu baru ikut gua ikut kajian islam di masjid nurul iman oke siap deh bro kalo gitu gua sikat gigi dulu ya hahahaha loh bang kemana tuh bang 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 bangun bang yeee mati ya dur bang bang nah seperti yang kita udah obrolin kemarin nih kita harus buat inovasi buat tingkatin penjualan soto kita hmm bener tuh inovasi apaan ya lu ada yang bengar lah nah gimana kalo misalkan kita bikin soto ikan ele daripada ikan ele mendingan ikan paus aja sotonya gimana jangan lah mendingan kita buat satu ikan peli aja gimana mah gua lazim tuh temenin sholat aja lah sih bukit ah ntar-ntar aja lah tanggung nih masih belum dapet ide yang bagus soalnya astagfirullahaladzim kok gitu sih lu bang sholat tuh gak boleh dibuat tunda bang bener tuh kata Audi kita kalo udah denger aja kita langsung masuk kitarusnya sholat gua masih mau mikirin inovasi yang bagus buat kedai kita yaudah lu kesana berdua ke masjid yaudah nih kita duang nih bang yuk yuk gua tau nih kayaknya soto ikan tongkok inovasi yang bagus nih jarang-jarang nah sekarang kita udah siap nih buat pergi ke masjid tapi kok kayaknya ada yang kurang ya nah gua tau nih pasti lu belum sikat gigi kan soalnya nih menurut lu gua pete gitu bro astagfirullahaladzim iya gua lupa bro gua abis makan pete sisa kondangan 2 hari yang lalu oh gitu bro ga mules-mules tuh perlu lu makan pete basi gitu engga bro gua udah biasa makan kayak gitu yaudah deh lu sikat gigi itu aja sana kan sikat gigi sebelum berangkat ke masjid itu sunah bro yaudah deh gua sikat gigi dulu bentar ya yaudah deh gua tungguin ya yaudah sip yaudah deh baru berasa fresh nih malu gue nih hui wei gila nih aromanya nih aroma kembang sepatu nih taiam juga nih pencium gue nih iya sih bener nih gua habis pasta gigi gua nih aroma kembang sepatu Wih, gila Yaudah deh nih, yuk jalan ke masjid ya Let's go bro Nyo ee Nah sekarang gua udah siap pergi ke masjid nih Gimana bro? Udah siap kita ke masjid Ayo, gila masjid yuk Nah, kok kok masjid pake pakaian seadanya gitu sih? Kaya-kaya tuh nge lengkap nih Koji Koko, Peci Lo harus ngikutin kita Kau mau ke masjid Bener tuh kata Rado Iya Kalau lo berfirman di surat ala Araf ayat 31 Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kau ke masjid Aduh Iya juga nih Kalo pake baju kayak gini doang Kayaknya ga sesuai adat ke masjid nih Kayaknya gua mesti ganti baju deh Yaudah deh, bentar deh, tunggu deh Nah kalo kayak gini gimana bro? Nah, gini baru bagus Yuk kita ke masjid Yuk Yuk Udah adatan aja nih Gua masih ngantuk lagi Semalam abis nonton Nickel Champion soalnya udah ada Salat di rumah aja kali ya? Ah yaudah lah, salat di rumah aja lah Mantep Loh, kok lo ngeri ke masjid bro? Iya nih bro, gua capek soalnya abis nonton Nickel Champion semalem Salat di rumah aja adalah Selalu, kan bisa Wah Udah bener Blu shalat di masjid nih ayoeyo Disikmati Cek 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 ngabarin kini doang Lo ga malu apa ya seri ngantuk aku islam Kita harus ke shalat di masjid lah bro bro bentar bro, lepasin dulu bentar gue mau ngomong sesuatu nih ya udah cepet mau apaan nah bener cepet katakan tau gak kita jawab lagi nih iya iya, lu berdua tuh lupa baca doa bismillahir tawakaltu ala allah laha ulah walakwata illa billah bro ha? doa apaan tuh? aduh lu gimana sih berdua lu kan udah pada gede lu berdua masa lu gatau sih doa keluar rumah, itu tuh doa tuh, sunnah bro hukumnya kalo kita baca, mau keluar rumah lu kan gak sering nonton lampu islam gimana sih? oh gitu bro, baru tau kita udah kita siap-siap kongsi deh lu udah udah belum? udah, lu udah? udah belum mbak kok di masjid, di rumah lu utama nah siapa bener dong kata bang daus mendingan kita bantu dari rumah lu baca deh di hadis riwayat muslid pahalanya tuh gede bro kalo kita bantu dari rumah kok gitu bro, yuk dulu dulu ya bentar yaudah buruan gimana sih ikan nih? udah mau aja nih masalah ini belum nongol lu juga dong anak sama banget dateng nih yaudah weh sorry nih, gue telat weh sorry sorry banget kan aja lu tadi gue habis nyariin ginian nih bentar ya, gue pake dulu hah gak ada lu wan kayak iklan-iklan di tv-tv aja lu bro pake merem-merem gitu lu gak tau ini padung nih seger banget lu mau coba? iya iya ah iya ah iya ah ceter banget nih bro baunya bro karen banget iya dong eh omong kita berangkat ke masi yuk kita udah pake paku ayo ayo dah sebetul nih si rado belum keluar dari rumah ada sendalnya lagi gua umpetin dulu ah sendalnya biar dia gak bisa pergi ke masjid hahaha gua umpetin dimana ya sendalnya ah disini aja nih nah enak sendalnya ya pokoknya tau dia kalau sendalnya gua umpetin hahaha nah temen temen ini contoh yang jelek untuk selanjutnya jangan ditiru ya oke sekarang kita kembalikan sendal si rado oke untuk selanjutnya kita lihat contoh berikutnya udah wangi udah pake peci saya cekan meskiin temen temen kira kira ada yang tau gak tuh kesalahan dari adegan barusan itu apa bagi temen temen yang tau bisa komentar di bawah ini pembahasannya bisa dilihat di video selanjutnya sekian video terkait dengan adab adab ke masjid bagi temen temen yang ingin tau tentang video lampu islam sebelumnya bisa dilihat di sebelah kanan saya sekian dari lampu islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih